Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan GJB hari ini tanggal 21 Januari tahun 2024 GJB akan Gwes melihat progres terkini tower sotet T18 500kv steel pool A dan relokasi tower sotet steel pool B yang berada di dekat PT Hooperindo saat ini kita sedang yang berada di ram menuju gerbang tol Narogong terlihat utilitas diang PLN sudah direlokasi di pinggir ram gerbang Narogong tepat di sebelah kiri kita menuju ke gerbang tol Narogong nanti di sini akan dibangun lampu merah untuk menghindari kemacetan tepat berada di depan gerbang kota wisata terlihat dari jauh yang sotet tower sotet T18 500kv nanti kita akan menuju ke tower sotet relokasi yang berada di dekat PT Perindu sebentar lagi kita akan melintasi underpass Narogong yang masih dalam tahap pekerjaan kemungkinan besar nantinya jalan ini akan atau underpass ini akan lebar sekali untuk sementara jalur yang dipakai dibatasi oleh pembatas beton sudah lama sekali kita tidak melihat kondisi terkini relokasi tower sotet T18 500kv yang berada di PT Hooperindo kita akan berbelok menuju jalan Kampung Cikerwis di sini pekerjaan masih tertumpu di Hooperpas Operindo 1 kita lihat di depan truk tronton mengangkat rangka baja untuk jembatan ikonik tol cemangisi betong sedang standby di samping Hooperpas Operindo 2 dari sini juga kita melihat tower sotet yang lama sudah mulai dibongkar sekiranya video ggb ini bermanfaat jangan lupa like share komen video ggb agar video ggb semakin maju dan berkembang lagi terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati